Intro Halo, halo, halo kids! Siapa sih yang seneng dapat masalah? Kita kan maunya hidup enak tanpa masalah. Tapi semua orang di dunia ini pasti punya masalah. Jadi emang susah kalau kita mau hidup tanpa masalah. Karena masalah itu kayaknya bagian dari hidup. Gimana dong? Eh ternyata ada jawabannya nih di Alkitab. Kalau kita baca Roma 5 ayat 1-9 disitu dijelaskan bahwa masalah menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa coba pengharapan tidak mengecewakan? Ada juga loh penjelasannya di Roma 5 ini. Pengharapan dalam Tuhan Yesus tidak mengecewakan karena Yesus mengasihi kita. Kita sudah mendapatkan jalan masuk melalui iman percaya kepada Yesus. Untuk suatu hadiah yang tidak ternilai. Yaitu hadiah status kita sebagai anak-anak Allah. Yang akan menerima kemuliaan Allah. Wow jadi yang namanya masalah di dunia ini mah kecil dibandingkan dengan hadiah Allah ini. Lagian masalah ini juga sebenarnya diizinkan Tuhan. Supaya kita belajar tekun, tahan uji, tetap bergantung kepada Tuhan 100% dan berpengharapan. Mari kita menjalani hidup dengan tidak mengomel tetapi selalu bersyukur dan selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Bersyukur untuk masalah karena ternyata masalah mendatangkan kebaikan buat kita anak-anak Tuhan. Terima kasih telah menonton!